Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Laporan pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 25 rumah sakit TNI lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, Menteri Kesehatan, Menteri Investasi, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Komisi 1 DPR RI, Kepala Staff Angkatan, Gubernur RKI, serta tamu undangan yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Presiden, izinkan kami melaporkan sebagai berikut. A. Kementerian Pertahanan telah membangun Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman beserta 25 rumah sakit TNI lainnya dengan total keseluruhan 26 rumah sakit baru yang mana 5 rumah sakit telah terlebih dahulu diresmikan pada tahun 2023. Selanjutnya, 21 rumah sakit lainnya akan diresmikan hari ini sebagai berikut. Sebelas rumah sakit TNI AD bertempat di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, Atambua, Bima, Guruntalo, Mamujo, Tanjung Selor, Samarinda, Manukwari, dan Sorong. Tiga rumah sakit TNI AL bertempat di Pontianak, Padang, dan Sorong. Enam rumah sakit TNI AU bertempat di Lanut Solo, Malang, Madiun, Subang, Bandung, dan Pakanbaru. Keseluruhan rumah sakit tersebut berlokasi di sekitar pangkalan TNI dan pemukiman penduduk sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh prajurit beserta keluarganya dan juga melayani masyarakat umum. Rumah sakit pusat pertanian negara atau disingkat RSPPN terdiri atas 28 lantai dengan tinggi bangunan 125 meter dan luas bangunan 62 ribu meter persegi di atas tanah 2,2 hektare. RSPPN diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sebagai rumah sakit rujukan seluruh prajurit TNI dan keluarganya serta bermanfaat untuk masyarakat luas. Selanjutnya kami laporkan RSPPN memiliki fasilitas sebagai berikut ruang rawat inap seribu tempat tidur ruang operasi 11 ruang operasi ruang intensif care ICU, ICCU, RICU, PICU, NICU 90 tempat tidur instalasi gawat darurat 55 tempat tidur sehingga akan menjadi rumah sakit terbesar TNI selain itu RSPPN dilengkapi pelayanan sebagai berikut 1. Pelayanan untuk seluruh organ tubuh otak jantung pembuluh darah dengan fasilitas berupa pelayanan DSA, MRI 3 Tesla City Scan Cat Lab Panorama 360 USG 4 Dimensi 2. Pelayanan terpadu penyandang disabilitas berupa alat robotik dan laser untuk penderita kelemahan kaki dan tangan 3. Pelayanan hemodialisa untuk penderita yang membutuhkan cuci darah 30 mesin pelayanan hyperbaric terapi oksigen tekanan tinggi untuk penderita gangguan pembuluh darah 2 buah pelayanan regeneratif medicine 6. Pelayanan terpadu untuk operasi kanker dan kemoterapi 7. Rumah sakit ini juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran Universitas Pertahanan dan akan bekerjasama dengan universitas lainnya di dalam dan di luar negeri demikian laporan pelaksanaan pembangunan rumah sakit KEMHAN dan TNI selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk berkenan meresmikan penggunaan RS PPN Panglima Besar Sudirman dan 20 rumah sakit lainnya Laporan selesai Hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita saksikan bersama video selayang pandang selamat menikmati